Sebuah video berisi narasi Tol Beca Kayu Kalimalang Bekasi Amblas viral di media sosial. Faktanya dikutip dari CNN Indonesia.com, ini bukanlah beton jalan Tol Beca Kayu, melainkan boks girder proyek kereta api cepat Indonesia-Cina, Jakarta-Bandung, KCIC, di atas jembatan Antelop Jati Bening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi. Menurut Korporat Sekretari PT KCIC Rahadian Ratri, kepada CNN Indonesia.com pada selasa, girder box ini sudah dalam kondisi terpasang dan bukan jatuh seperti dalam narasi video viral. Tetapi akibat terpasangnya boks girder ini, sejumlah warga baik penjalan kaki maupun pengendara roda 2 yang hendak melintas, terpaksa menundukkan kepalanya. Sementara kendaraan roda 4 dengan tinggi di atas 170 cm diminta putar balik oleh petugas. Menurut pengurus lingkungan warga sekitar, pemasangan boks girder KCIC sejak Senin kemarin itu terkesan dipaksakan. Selain menutup setengah ketinggian jembatan Jalan Antelop, warga mengaku khawatir akan keselamatan saat melintas jembatan tersebut. Warga pun berharap pihak KCIC segera membangun jembatan pengerti yang kini dalam pengerjaan agar bisa dilalui dengan aman. Sebelum puasa atau pertemuan di kemurahan Jatimunik Baru, dia bilang ada penumpuan total. Kami dari pengurus RW penolak itu sebelum jembatan pengerti ini. Jadi, sebetulnya ya kami dari pengurus RW pun rasa khawatir ya, karena pengamanan di sini ya mungkin sangat minim ya. Diketahui jembatan antelop merupakan jalan alternatif warga yang menghubungkan wilayah Jati Bening Baru dengan Jati Cepaka dan Kalimalang, Jakarta Timur. Kepala Bidang Binga Marga Kota Bekasi menyebut jembatan antelop ini nantinya tidak bisa digunakan lagi dan diganti dengan jembatan lain. Namun karena memang masih dalam pengerjaan dan selesai akhir Juli nanti, sejumlah kendaraan tetap melintasi jembatan ini. Tim Liputan CNN Indonesia